Bung Roky Gerung, Anda mengatakan benar-benar sangat yakin apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi karena sudah disentil oleh mantan WAPRES-nya, Presiden Jokowi, karena takut. Anda yakin banget, emang Presiden Jokowi takut dengan sindiran mereka? Ya itu, karena itu dia suruh supaya revisi undang-undang itu. Kan kalau kita lihat sekuensinya begitu. Kalau dari awal misalnya Presiden bilang revisi, yaudah itu artinya dia takut pada rakyat. Sekarang dia cuma takut pada SBY dan takut pada Jokowi. Karena setelah... Pada JK maksudnya? Iya, sorry, pada JK. Itu terbuka dilihat orang. Terlalu dekat jaraknya antara kritik SBY dan JK pada Pak Jokowi dan permintaan Pak Jokowi. Lain kalau Pak Jokowi tunggu misalnya, ada orang yang minta supaya misalnya LBH atau Ahli Tata Negara minta itu direvisi. Vivitri Susanti misalnya minta direvisi, lalu bilang oke kita revisi. Maka terlihat Presiden mengerti demokrasi dan menghargai rakyat. Ini dia cuma menghargai kritik atau tuntutan dari Presiden SBY dan Wakil Presiden JK. Itu juga diskriminatif kan. Sebenarnya kalau lihat sekuensnya si Bung Roki, Presiden dulu yang bilang silahkan kritik, baru ada Pak JK. Jadi kalau bilang karena takut sama Pak JK, secara sekuensi nggak ketemu. Karena Pak Presiden dulu yang mengatakan, baru kemudian ditanggapi oleh Pak JK. Headline-nya begitu, tapi sinyal-sinyal dari SBY dan JK itu seminggu sebelumnya udah jalan gitu. Jadi begitu urutan peristiwanya. Kita baca itu, Bapak Presiden akhirnya memperhatikan pikiran-pikiran rakyat dan berujung pada permintaan untuk revisi itu. Setelah SBY kirim sinyal terus-terus, JK juga udah berkali-kali kirim sinyal. Belakangan kemudian JK bilang, kok begitu doang bertanya aja, nggak boleh gitu. Gimana caranya mengkritik tanpa dipanggil polisi? Bener nggak bahwa sebenarnya Presiden Jokowi bisa dibilang agak jiper dengan sinyal-sinyal kritik? Bener nggak kalau jiper karena sinyal-sinyal dari Pak SBY dan Pak JK? Itu agak luar biasa mengejutkan ya, analisis semacam itu. Buat saya sih. Kenapa? Kenapa terkejut? Masa Jokowi takut sama Jika sih? Sama SBY? Menurut saya sih. Tapi nggak tahu, barangkali Roki punya data-data intelijen lainnya. Nggak mungkin dimana. Banyak. Jadi saya nggak mau komentar sesuatu yang saya nggak tahu. Tapi lucu loh Bung Roki loh. Masa orang dianggap takut sama Pak SBY, padahal Pak SBY sendiri bilang bahwa partainya mau dikodet oleh orang sana. Masa orang yang takut, dianggap takut malah berani kodet?